Selasa 12 September 2017 siang warga jalan Mas Mansur, Lowakung, kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda, dikejutkan dengan kobaran api di sebuah rumah kosong. Api dengan cepat meluas ke pemukiman warga yang rata-rata terbuat dari kayu. Kobaran api yang cepat membesar membuat warga sekitaran panik. Untuk penyelamatkan barang-barangnya, sejumlah petugas pemadam kebakaran dan relawan terus mencoba memadamkan api yang terus berkobar. Diduga, kobaran api berasal dari salah satu rumah kosong yang diperkirakan karena arus pendek listrik. Api berhasil dipadamkan satu jam lamanya, dengan menurunkan sedikitnya belasan unit mobil pemadam kebakaran dan dibantu relawan. Sementara data sementara, ada 10 rumah yang hangus terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian diperkirakan ratusan juta rupiah. Sementara puluhan kepala keluarga terpaksa harus berada di tenda darurat. Untuk penyebab pasti kebakaran, petugas kepolisian masih melakukan penyelidikan. Dari Samarinda, Mas Karya Diansah memberitakan.